Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau membuat tutorial cara pembuatan saku bobok di bagian bibirnya memakai variasi off nasal ya dan disini off nasal nya yang melintir ya teman teman kebetulan off nasal nya saya sudah jadi ya sisa dari pembuatan video yang sebelumnya ya teman teman oke sekarang kita buat dulu off nasal lintirnya ya untuk cara pembuatan off nasal nya saya sudah buat ya di video saya sebelumnya ya teman teman untuk cara lebih jelasnya teman teman tinggal tonton di video saya sebelumnya ya sekarang kita gosok dulu ya di bagian ini bibir bibir sakunya ya ini saya sudah buat off nasal nya ya jadi dipelintirkan seperti ini jadi bagian atas ke arah kanan yang bagian bawah ke arah kiri ya melipatnya ya seperti itu teman teman dan di bagian dalamnya kita kasih pislin ya biar tidak geser ya ininya dan juga hasilnya bagus nah sekarang kita buat untuk lapisan dalam bibirnya ya kita kasih kombinasi disini kita jahit ya nah setelah kita pasang untuk kombinasinya kita gunting sisakan sekitar kurang lebih setengah senti ya nah setelah kita gunting seperti ini ya kita balik si bagian ininya apa namanya untuk kombinasinya nah kita jahit disini tepat di tepi ini ya kombinasi jangan sampai mengenai kombinasinya nah setelah kita jahit di bagian atasnya kita jahit juga di bagian bawah ya disini nah setelah ini kita rapikan di pinggirnya ya ini nah untuk sisanya ini tidak perlu dihenti ya nanti untuk lipatan di bagian dalam kemudian buat untuk sakunya disini dua senti setengah ya lebarnya dua setengah senti untuk lebarnya selamat menikmati kita gambar dulu sakunya seperti ini biar lebih mudah cara pembuatannya ya dan di bagian dalamnya kita kasih lapisan pislin ya biar hasilnya rapi nah ini kita tempelkan puring dari dalam ya kita tempelkan puring dari dalam seperti ini ya setelah kita tempel puring di bagian dalamnya baru kita tempelkan si bagian bibirnya ya disini kita seimbangkan untuk kanan kirinya biar hasilnya rata ya kita kasih tanda biar jahitannya pas lalu kita jahit ya setelah kita jahit seperti ini kita bobok ya nah bobok ke atas catrek lalu ke bagian bawah kita catrek juga sebelahnya lagi nah setelah kita catrek seperti ini teman-teman setelah kita catrek seperti ini baru kita balik ke dalam seperti ini kita masukkan ke dalam lalu di bagian dalam seperti ini kita jahit sisa bibirnya ya kita lipat disini kita pindas ke bagian kuring ya kita pindas ke kuringnya nah setelah kita jahit ke bagian kuring kemudian kita balik seperti ini teman-teman nah lalu ininya kita masukkan ya si bagian ini bagian pojok-pojoknya kita masukkan ke dalam seperti ini ya teman-teman masukkan ke dalam kita rapihkan nah lalu kita jahit dulu disini kita jahit dulu disini nah setelah kita jahit seperti ini kita jahit tindas disini ini kita ambil cara cepatnya ya teman-teman tinggal kita lipat seperti ini lalu si puringnya ke atas kan nah di atas bibir saku ini ya sekitar 2 cm atau 3 cm kemudian kita balik ini cara cepat ya ini cara tembak teman-teman kemudian kita jahit disini di bagian pinggirnya jahit di bagian pinggir kemudian ke atas ya bagian atas kita jahit dari sini kita jahit disini ya ke atas lalu keliling kita lipat ininya pinggir bibir saku ya kemudian kita jahit disini lalu ke bawah ya setelah kita jahit tindas keliling tinggal kita jahit di bagian purinya ya disini nah tinggal kita upras di bagian purinya ya ini hasilnya seperti ini ya teman-teman jadi hasil saku boboknya seperti ini ini model saku bobok memakai off nestle lintir ya oke mungkin sekian ya untuk video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula ya jangan lupa like komen dan juga subscribe dan juga share ya ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih